Hari ini tanggal 12.12 dan gue pengen coba buat belanja online di China Jadi gue kasih tau dulu ke kalian, kalo misalnya disini itu, kita kalo mau belanja online Kita beli barang di sebuah aplikasi ada namanya Taupao atau Pintoto Semacam Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan temen-temennya itulah Oke lanjut Jadi kita bisa pilih barang di beberapa aplikasi jual beli online itu Ketika kita bayar, terus kita tinggal tunggu kan tuh barangnya dikirim ke kita Nah, kalo disini bedanya dengan yang di Indo Kalo di Indo itu bakal dianterin sampe ke alamat kita Misalnya kita ke alamat rumah Dan itu bener-bener dianterin sampe depan rumah Itu kalo di Indo Disini bedanya, kalo misalnya kita beli barang Jadi kalo disini itu, kita yang pergi ambil barang ke tempat ambil paket gitu lah Itu jadi tuh semacam-macam kantor pos JNE atau Tiki Ya, semacam itulah Nah, jadi biasanya kalo misalnya bukan tanggal-tanggal 11, 11, 12, 12 itu Itu biasanya juga udah rame buat antri ambil barangnya Nah, gimana kalo tanggal-tanggal yang diskonnya bener-bener gede? Nah, itu bener-bener antrinya rame banget Dan itu sampe barangnya tuh udah gak muat lagi di tempat itu Mereka nyiapin semacam lemari gitu Ditaro di luar Dan itu udah ditumpukin gitu aja Kayak sampah gitu Kayak dari truk gitu diturunin Berk, udah gitu Sebelumnya gue mau cerita Jadi, disini tuh banyak yang namanya Diskon gede-gedean Waktu tanggalnya Waktu tanggal-tanggal cantik gitu Kayak misalnya Tanggal 5 bulan 5 Tanggal 6 bulan 6 Tanggal 7 bulan 7 Tanggal 8 bulan 8 Tanggal 9 bulan 9 Tanggal 10 bulan 10 Tanggal 11 bulan 11 Tanggal 12 bulan 12 Ya, tanggal-tanggal yang sama-sama kayak gitulah Nah, kalo misalnya disini itu paling gedenya itu tanggal 11 bulan 11 Dan di tanggal 11 bulan 11 itu Rame Terlalu rame Rame banget deh Dan kalian liat kan Itu rame itu Sampai kayak gitu gitu Dan Sekarang mumpung tanggal 12-12 Gue pengen coba Buat belanja lagi Dan mumpung ini Lagi musim dingin juga Jadi gue pengen cari Semacam teh Atau coklat panas gitu Kayak buat niminum Kayak enak gitu Kayak bakal Angetin badan gitu gak sih Oke, jadi mari gue ajarin kalian buat Belanja online di China Jadi kalian tinggal buka aplikasi yang namanya Taopao Terus kalian Tinggal scroll ke bawah dan liat Ada bagian 12-12 itu Ntar Ya, tinggal pilih Tinggal buka Terus pilih mau barang apa Contoh misalnya gue mau beli router Pengen beli coklat Apa segala macem Tinggal klik aja Abis itu Konfirmasi Cek sekali lagi detail tentang alamat kita Udah bener apa belum Apakah ada ongkirnya atau enggak Gitu Abis itu kita tinggal komfirmasi Kita tinggal bayar Kita tinggal bayar lewat pembayaran online Ini potongan harganya lumayan Sekitar Kayak barang yang gue mau Kayak router Itu tadinya Kalau gak salah 80-an Gak tau Antara 80 atau 100 kuai lebih gitu Cuman lumayan Kepotongnya Sampai Jadi tinggal 60 kuai doang Untuk sebuah router itu Ya menurut gue lumayan Oke Mungkin Segitu aja video gue hari ini Semoga kalian suka Dan Ya Thank you for watching Disini kalian kayak bisa liat gitu Kayak Mau beli apa Dan kira-kira Yang lagi promo tuh apa aja Dan dia biasanya tuh bakal Dan dia tuh biasanya bakal Nomolin Beberapa barang yang biasanya kalian sering cari gitu Terus ya Bentar-bentar Bentar-bentar Kok ada Beginian Kok ada Singlet Sumpah gue gak nyari singlet kok Beneran Beneran